Ada pun syarat dahulu daripada mengambil air sembah yang itu inam Kalau tulisannya tidak ada E kan, inam Jadi inam itu inam maksudnya Inam perkara Jadi syarat untuk ambil air butuh ada enam Pertama Islam Jadi kalau orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan yang lain selain Islam Kalau mereka juga belajar dan mengambil air butuh tetap tidak sah butuhnya Karena syarat yang pertama harus is Harus agamanya Islam Kedua, Mumayis Mumayis artinya bisa makan dan minum sendirinya Dan beristinjak dengan sendirinya Jadi anak masih belum dewasa Tapi dia sudah bisa makan sendiri Minum sendiri Cebok sendiri Tidak dibantu, ditolong, makannya disuapin oleh orang tua Ceboknya tidak dibantu oleh orang tua Sudah sendiri Makanya ini Mumayis Artinya Kalau anak ini meskipun dia belum balik Belum dewasa Tapi dia sudah makan bisa sendiri Minum bisa sendiri Cebok bisa sendiri Kalau dia ambil air butuh sah tidak Tak buat anak sah, butuh ji Sah Karena dia Mumayis Karena haji kan Mumayis Karena sudah Mumayis Sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri Sendiri Walaupun dia masih kelas 1 SD Walaupun masih kelas 2 SD Tapi dia sudah bisa makan sendiri Minum sendiri Cebok sendiri Kalau diambil air butuh Kalau diambil air butuh Butuhnya itu sah Kalau butuhnya sah Maka solatnya juga sah Meskipun solat 5 waktu Tidak wajib Karena dia belum dewasa Jadi Anak itu dari kecil Sudah mendapatkan pahala Dari Allah Ta'ala Karena dia ambil air butuhnya sah Berarti mendapat paha Berarti anak kecil ini dari kecil Sudah dapat pahala dia Walaupun dia butuh tidak wajib Solat tidak wajib Tapi karena dia sudah Mumayis Maka sah butuhnya Sah solatnya Ibu-ibu Makanya kalau ingin anak kita itu Dapat pahala Buat dia mandiri Makan sendiri Minum sendiri Cebok sendiri Ya Tapi kalau kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Makan masih disuapin Minum masih disuapin Ya Eh eh Kencing Masih juga dicobokin Sama orang tuanya Anak itu tidak dapat pahala Kalaupun diambil air butuh Dan dia solat Karena belum Mumayis Ya Maka syarat yang pertama Islam Yang kedua Mumayis Sudah Ya Ya ibu-ibu ya Jadi itu pengertian Mumayis ya Ketiga Memakai air yang suci Menyucikan Ada tambahan di belakang Suci Menyuci Karena tidak semua air yang suci Bisa mensucikan Apa semua air suci Bisa dipakai untuk berbutuh Tidak Teh Suci Tidak boleh pakai butuh Kopi Suci Kenapa suci kopi Diminum Kalau tidak suci Tidak boleh diminum Haa Air sirup Suci Hanya boleh diminum Tidak boleh dipakai butuh Kenapa tidak boleh pakai butuh Karena tidak menyuci Menyucikan Tidak bisa mensucikan Tapi air itu dikumpul Satu bak Bagaimana Tetap Karena dia tidak bisa Mensuci Mensucikan Dia suci pada dirinya Tapi tidak bisa Mensucikan Benda yang lah Ya Benda lain itulah Anggota tubuh kita Jadi syarat yang ketiga itu Memakai air yang suci Mensucikan Atau dalam istilah yang lain Disebut air mot Air mot Telak Nah Keempat Ketiadaan barang yang Mencegahkan air Mencegahkan air Pada tempat yang dibasu Itu Haa Keempat ulang Ketiadaan barang Yang mencegahkan air Pada tempat yang dibasu Itu Nah itu bahasa Melayu dulu Bahasa Melayu Bahasa asli kita dulu Itu seperti itu Apa maksudnya ini Apa maksudnya ibu Apa maksudnya ini Keempat Ketiadaan barang Yang mencegahkan air Pada tempat Yang dibasu Itu Apa maksudnya Ya Kayak ada yang menghalangi Sampainya air Ke kulit kita Ya Seperti Tato Ya Tato ya Ya Apa mak Kulit pisang Getah pisang Ya betul Getah pisang Apa lagi mak Cet Karet Karet Sisi ikan Sisi ikan Sisi ikan Ya Menghalangi juga Makanya harus dibersihkan dulu Mak ya Apa lagi Tinta Ya Tinta Tergores dengan pisau Tergores dengan pisau Lalu Ditaruh Hansa Kalau pada waktu Berbutuh Boleh dibuka Buka Tapi kalau dibuka Membahayakan Dibasuk bagian atas saja Yang kena kulit Yang di sampingnya Ya Itu namanya Jurok Ada pembahasan Jurok itu Menyapu di atas Yaitu Kain Balutan Di Bagian yang Kena Luka Jadi kalau bisa Dibuka Dan tidak Membahayakan Dibuka Tapi kalau Membahayakan Jangan dibuka Jangan dibuka Baru selesai operasi Dari bandan Cek kata Tungku Irfan tuh Kalau Kalau tidak Dibasuk Tidak buka Tidak sah solat Akhirnya dibuka Akhirnya tambah parah Kan bolak lagi Balik lagi ke bandan Aceh Operasi lagi di bandan Aceh Nah Laki Kaki telapak kakinya Dibelah kemarin Misal Terus Sudah sampai Belafidi Kata Tungku Kata istrinya Kami ada Mengajar sama Tungku Irfan tuh Dia bilang Dah boleh Enggak sah solat Dia buka lah Sama suaminya Jadi setiap solat Dibuka Kapan sembuhnya Ya Jadi tetap boleh Dibalutannya itu Disapu Yang tidak kena balutan Itu dikenakan Kenakan air Selama Lukanya itu Membahayakan Kalau dibuka Apalagi kena air Ya Jadi itu Jadi tidak ada Barang yang mencegahkan Pada tempat yang dibasuk itu Sampainya Sampainya air Itu yang keberapa Keempat Syarat yang keempat Ya itu syarat yang keempat Syarat yang keempat Apa ibu Mengambil air Sembah Syarat yang keempat Sebelum ambil air Tadi itu harus diperhatikan Pertama Islam Yang kedua Mumayis Anak kecil itu Belum dewasa Tapi sudah bisa Sudah bisa makan sendiri Minum sendiri Cebok sendiri Sah 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 Yang ketiga Apa Memakai air yang suci Di ujungnya Mensuci Air suci Mensucikan Tidak cukup air suci saja Seperti air teh Ya Tapi harus bisa Mensucikan Keempat Ketiadaan barang Yang mencegahkan Air pada tempat Yang dibasuk itu Nah Pada anggota tubuh itu Tidak boleh ada Lapisan Yang menghalangi Air sampai Keku Kekulit bagian Anggota tubuh itu Nah Yang kelima Suci daripada Haid dan nifas Baru ini khusus Untuk kaum ibu Ya Karena bapak-bapak Tidak ada ni Ibu-ibu yang ada Iaitu suci daripada Haid dan ni Kalau ada Ibu-ibu Wanita Yang kena haid Yang ada nifas Dia berbutuh juga Sah Tidak Sah Tidak butuhnya Tidak Sah Kenapa tidak sah Karena ada Yang menghalangi Iaitu Haid dan ni Haid dan nifas Jadi kalau wanita Haid dan nifas Ambil air untuk Tidak sah Kenapa tidak sah Karena syarat yang kelima Sebelum berutuh Haruslah suci Daripada Haid dan ni Haid dan nifas Kenapa Ayo baca Sama-sama Ayo Mengetahui Mengetahui Segala Fartunya Dan Sunnahnya Tahu mana yang rukun Tahu mana yang bukan rukun Tahu mana yang Yang wajib Anggota tubuh yang wajib Tahu mana anggota tubuh yang sunnah Ya Lantas yang mana yang rukun Yang mana yang wajib Anggota tubuh Yang mana anggota tubuh yang sunnah Ada pun rukun Wuduh itu Enam perkara Tidak Ya ini yang rukun-rukun tahu Harus diketahui Ya Pertama Niat Ni Niat Nawaitul wudu'a Liruf'il hadatil asgari Fardhan lillahi ta'ala Bukan sunnah lillahi ta'ala Karena wuduh untuk solat lima waktu Hukumnya wajib Tapi kalau berwuduh untuk Baca Al-Quran bagaimana Sunnah Tapi kalau saya Anjurkan ibu-ibu Jangan pakai niat wuduh Untuk baca Al-Quran Nanti ketika solat Itu khusus untuk Baca Al-Quran Nah Jadi niatnya apa Niatnya untuk mengangkat hadas besar Fardhan lillahi ta'ala Maka yang sunnah dan wajib Masuk di dalam Wuduh yang kita pak Pakai tadi Ya Jadi yang pertama nih Niatnya itu diletakkan di mana Ibu-ibu Niat Ibu Niat di dalam hati Pada saat kapan Membasuh bagian tubuh yang mana Yuk silahkan Pada saat kapan Pada saat membasuh anggota tubuh yang mana Pada saat membasuh anggota tubuh yang pertama Iyalah muka Tenggu Ustadz Abu Gureh Itu yang pertama kan tangan Kan disunahkan pertama Membasuh tak Membasuh tangan Maksudnya membasuh tangan ini Membasuh tangan dari tangan sampai ke siku Bukan telapak tangan Karena dipakai untuk Mengambillah Air Kalau ada tayi tangan itu Kita langsung tampung Kita siram Kita basuh aja Sah tidak Tidak sah Karena tangan kita ada najis Maka tangan sunnah dibasuh dahulu Ya Nah Jadi apakah di tangan Tidak Bukan di tangan Yang kedua apa Kumur-kumur Kumur-kumur Masukkan air ke mulut Dan kumur-kumur Kemudian dilepihkan Dibuang Yang ketiga apa Istinsyak Istinsyak artinya apa Menghirup air Masuk ke dalam hidung Jadi ini kan termasuk Anggota tubuh yang Dibasuh dalam wudu Bahkan yang pertama Tangan kedua Mulut ketiga Hidung Tapi niat kenapa di wajah Karena wajah adalah Yang pertama Anggota tubuh Yang dibasuh Yang wajib Anggota tubuh Yang pertama Yang wajib dibasuh Bukan tangan Bukan mulut Bukan hidung Tetapi yang pertama adalah Wah Wajah Wajah itu bahasa Arab Bahasa Indonesia nya apa Muka Bahasa Aceh nya apa Muka Sabar cik Muka cik Sabar Wajah buka cik Bahasa Jami muka Ada O Ganti O Ganti O Jadi O Muka muka Jadi pertama yang jadi wajib Untuk dibasuh adalah Di wajah Karena itu yang menjadi wajib Pertama anggota tubuh Yang diwasuh Dalam Dalam wudu Maka niat itu jatuh pada Wajah Pada muka Pada muka Jadi kapan Ketika air pertama Menyentuh wajah Disitulah hati kita Mengatakan Di dalam hati Sengaja aku niat Berhutuk Mengangkat hadas Kecil Fardu Karena Allah Ta'ah Fardu Karena Allah Ta'ala Tapi Tengku Saya kalau niat Dalam hati itu Lama kali Saya basuh Jadi begini Bismillahirrahmanirrahim Niat dalam hati Sengaja aku niat Mengangkat hadas Kecil Fardu Karena Allah Ta'ala Lama sekali Tengku Itu yang baru Belajar Kalau ibu-ibu Sudah lama Jadi niatnya itu Singkat Niat itu Begitu Terbersih Dalam hati Selesai Ya Selesai kan Sekarang ibu-ibu Coba bayangkan Ibu-ibu Dulu Pertama kali Belajar naik Sepeda Bagaimana Pertama kali Ibu pintar Naik sepeda Apa yang ibu Lakukan ketika Mau naik sepeda itu Apa langsung Naik langsung Jalan Jadi Apa yang duluan Ya Dikocok-kocok Itu Pedal Supaya kita Bisa putar Apalagi yang Sepeda zaman dulu Sepeda ontel Tidak Tidak bisa langsung Naik Jadi kita Di pinggirnya Lagi Ya Sudah naik Kita Konsentrasi Seimbang badan Jangan jatuh Karena masih Baru belajar Jadi ketika Orang baru Belajar Begitulah Dia Mulai dari Dia Kocok pedalnya Dia naik ke atas Tempat duduk Kemudian dia Seimbangkan Sepedahnya Baru dia Jalan dengan Hati-hati Sekali Jangan Jangan sampai Jatuh Dari sepedanya Tapi Kalau ibu-ibu Kira-kira Naik sepeda Masih seperti itu Tidak 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 ada lagi Kenapa Karena Sudah lama Karena Sudah biasa Karena Sudah sering Maka Orang yang Naik sepeda Begitu naik Tidak ada Ingat lagi Dia kocok-kocok Pedal itu Tidak ada Dia naik Di atas Kursi Kemudian dia Jaga kesempatan Tidak ada lagi Langsung Otomatis Dia sudah bisa Begitu juga Ketika kita Memasang niat Di dalam Hati Jadi apa Harus Tengku itu Sengaja Aku niat Berutuk Untuk mengangkat Hadas besar Untuk mengangkat Hadas kecil Pertukan Panjang kali Tengku Lama kali Makanya orang Kenapa niat Nama kali Nama kali Mau sholat Begitu Ambil air Rutuk Begitu juga Kenapa Lama sekali Karena masih Anak TK Karena belum Belajar dari dulu Tapi kalau Dia sudah Anak SMA Sudah kuliah SMP aja Sudah lancar Kalau naik sepeda Begitu juga niat Sengaja Aku niat Berutuk Untuk mengangkat Hadas kecil Fardukan Anak Langsung Tiga Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap Sudah siap Kenapa Hati kita Sudah biasa Begitu Dibilang Sengaja Aku niat Sudah tergambar Semuanya Karena Hati itu Tidak pernah Bicara Seperti mulut Ibu-ibu Hati kita Bicara Tidak seperti Mulut Kalau mulut Satu-satu Kalau hati Sekaligus Dia ucap Oh tapi Saya gak sakut Yaudah berarti Belum sampai Naik kelas berarti Masih Aku niat Untuk Mengangkat Hadas kecil Fardukan Allah Ta'ala Masih belajar dia Memasang niat Masih belajar dia Menyusun kata Masih belajar dia Untuk mengucap Di dalam hati Tapi kalau orang Sudah biasa Gak ada perlu belajar Memang sudah Nak Sudah tahu dia Tujuan dia Untuk ambil air Untuk mengangkat Hadas ke Bismillahirrahmanirrahim